Terima kasih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi, Saudara. Rencana pembangunan jangka panjang nasional sudah disusun untuk mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045 dari sisi ekonomi. Visi ini siap dilaksanakan oleh Bank Jawa Tengah. Lalu apa rencana ke depan Bank Jateng untuk perekonomian Jawa Tengah menuju Indonesia Emas 2045? Pagi ini kita akan berbincang santai bersama Direktur Teknologi Informasi atau IT Consumer dan Jaringan Bank Jawa Tengah, Dodit W. Probojati. Selamat pagi Pak Dodit. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat. Oke. Nah, kita pengen tahu nih Pak, fokus dari Bank Jateng terutama untuk pembiayaan begitu, ini fokusnya kemana dan apakah memang akan menyasar UMKM? Karena UMKM sekarang sepertinya sektor yang banyak diminati, apa namanya, masyarakat Indonesia. Iya. Jadi, Radhi, kami di Bank Jawa Tengah fokus kami saat ini adalah bagaimana menumbuhkan kredit untuk UMKM. Oke. Nah, tentunya ada tiga hal yang penting di sini ya. Yang pertama, kalau ingat Pak Presiden sendiri mengatakan kepada perbankan bahwa tahun 2024 kredit kepada UMKM itu harus menjadi 30% dari total kreditnya perbankan. Di Bank Jateng sendiri saat ini sudah 24%, jadi kita on the right track untuk menuju ke situ. Yang kedua, kita lihat bahwa potensi pasar UMKM itu sangat besar. Kalau ngelihat dari perkembangan apa yang ada di Kementerian Kooperasi dan UMKM misalkan, bagaimana pelaku UMKM itu tumbuh dari tahun ke tahun dengan begitu besarnya. Di Jawa Tengah sendiri ada 183 ribu pelaku UMKM. 183 ribu, wow. Perspektif yang kedua. Perspektif yang ketiga, kami di Bank Jawa Tengah itu kredit UMKM-nya tumbuh selalu double digit 3 tahun terakhir. Padahal kalau kita bicara kredit perbankan, itu kan rata-rata ada di level 7 sampai 9%. Malah di tahun ini, setara year on year, kredit UMKM-nya Bank Jateng itu tumbuh 17,4%. Dan itu sudah berkontribusi sebesar 24% dari total kreditnya. Itu tiga hal yang menurut saya mengapa kok Bank Jateng fokus ke UMKM. Double digit, berarti udah, wah peminatnya udah banyak ya. Nah, kalau yang paling diminati padahal jenis kredit yang disediakan oleh UMKM dan diminati oleh para UMKM ini apa? Jadi, tadi saya sempat nyebut ada 183 ribu pelaku UMKM, 53% atau 93 ribu lebih itu sudah menjadi nasabah Bank Jateng. Jadi, kita tahu ya pelaku UMKM itu butuh tiga akses. Akses kepada capital, akses kepada knowledge, dan akses kepada network. Jadi, kami memberikan modal, kami membantu dari sisi knowledge, dan kami memperkenalkan mereka dengan potential buyers-nya. Ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekitar setahun yang lalu, kami membantu ekspor salah satu UMKM ke pasar Eropa misalkan. Nah, itu juga bagian dari kontribusi Bank Jawa Tengah untuk Indonesia. Saya dengar katanya ada produk juga yang dapat penghargaan, Pak ya? Ya, jadi tahun lalu, Kementerian Kooperasi dan UMKM itu memberikan Bank Jateng itu penghargaan sebagai penyalur kredit kur terbaik. Jadi, tadi kan Mas Arina nanya nih, kenapa kok pelaku UMKM itu senang banget dengan produk UMKM-nya Bank Jateng? Ada tiga atau empat hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, bunganya kompetitif sekali. Ya, pada saat kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah itu, suku bunga kur kami itu di level 6%. Ya, dan kemudian tentunya prosesnya cepat. Prosesnya cepat. Ini yang paling penting, prosesnya cepat. Dan jangan lupa loh Mas Arina, sekarang itu 77% dari 38 juta masyarakat Jawa Tengah itu sudah melek internet. Oke. Dan mereka semua saya yakin pasar smartphone-nya juga sudah sangat bagus ya. Sehingga mereka kemudian, gimana caranya mereka tahu bahwa produk UMKM-nya Bank Jateng itu salah satu yang unggul misalkan. Ya, mereka tinggal masuk website Bank Jateng, mobile banking-nya Bank Jateng, internet banking-nya Jateng. Semudah itu ya. Yang informasi-informasi tentang kredit UMKM-nya itu ada di situ. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Dimanapun bisa mengakses. Ya, benar. Dan kalau kita lihat, kita tidak bisa mengkiri perkembangan transformasi digital itu seperti yang Pak bilang sudah pesat ya. Dan yang melek digital, yang melek internet di Jawa Tengah itu sudah banyak banget. Nah, yang dipahami pelaku UMKM sejauh ini yang bisa membantu perkembangan kredit mereka. Kira-kira apa? Apakah ada selain tadi website yang sudah tersedia, ada apps misalnya untuk memudahkan mereka menjualkan kredit? Ada dua. Yang pertama itu ekosistem. Jadi kami di Bank Jateng membangun ekosistemnya. Ekosistemnya itu, bayernya itu siapa? Bayernya itu para ASN yang ada 400 ribu di Jawa Tengah. Dimana 100% dari gaji mereka itu lewat Bank Jateng. Sehingga kalau mereka juga selaku-pelaku UMKM, misalkan spousenya ataupun keluarganya, mereka sudah tinggal berbanking sama Bank Jawa Tengah itu sudah gampang. Jadi yang pertama ekosistem ya, kami meng-create juga marketplace untuk jualannya mereka. Kemudian pembayarannya juga sudah tidak cash beredar gitu. Masa hari kita mendukung upaya Bank Indonesia membuat less cash society, caranya bagaimana? Melalui virtual account. Merchant-merchant pelaku UMKM itu sudah kami siapkan QRIS, standar Indonesia untuk QR Code. Sehingga transaksinya sudah tinggal ditempel mobile bankingnya, di mesinnya, transaksi terjadi. Malah transaksi QRIS di Bank Jateng itu naik 25 kali lipat secara year on year. Ya itu artinya memang transaksi-transaksi itu banyak melalui QRIS. Itu tadi yang pertama soal ekosistem ya. Yang kedua adalah mengenai gimana aksesnya bisa mudah lewat mobile banking gitu ya. Nah caranya gimana? Ya kami nanti akan menyediakan produk-produk kredit kami juga bisa diakses melalui mobile banking. Saat ini akan kami luncurkan dalam waktu dekat memang baru produk personal loan ya. Tapi nanti di lain kesempatan tentunya sesuai dengan waktunya akan kami juga introduce produk-produk lain. Oke. Tadi selain kemudahan lalu juga ekosistem yang sudah terbentuk di Bank Jateng gitu kemudahan mengakses untuk pengajuan kredit. Apalagi yang bisa dilakukan Bank Jateng untuk menarik minat para UMKM ini akhirnya lebih memilih Bank Jateng untuk mengajukan kredit begitu kira-kira. Jadi ada tiga produk kredit UMKM yang diminati oleh pelaku UMKM. Yang pertama KUR tentunya ya kredit usaha rakyat ini hampir 65-70 persen sebenarnya dari total kredit retail kami itu adanya di KUR sebenarnya. Oke. Yang kedua adalah kredit nitra Jateng disebutnya. Ya ini plafonnya juga bisa sampai 100 juta rupiah ya proses cepat dan seterusnya. Yang ketiga tentunya kredit usaha produktif ya. Jadi tiga jenis produk ini yang paling diminati oleh mereka. Nah saya pikir ketertarikan mereka. Biasanya kan pelaku UMKM itu ngeliat dua hal nih Mas Radi. Pertama suku bunganya kompetitif yang kedua proses cepat. Kalau kami bisa menyediakan dua-duanya mereka akan most likely akan lebih senang dan lebih memilih Bank Jateng. Iya oke ya ini yang harus diapresiasi juga Bank Jateng punya kemudahan, punya bunga yang kompetitif gitu ya dan mudah tidak ya instead kita berusaha dengan melakukan pinjaman online yang gak jelas beli baik ke Bank Jateng gitu ya. Pasti. Untuk melakukan pinjaman kredit. Nah lalu Pak Dodit kalau mengomongin UMKM yang besar tentu juga perlu digayat dan perlu kerjasama dengan stakeholders yang lain begitu kan. Nah sejauh ini untuk mendukung, mensupport program-program Bank Jateng untuk menarik kredit para UMKM ini dengan para stakeholders sejauh ini bagaimana Pak? Jadi kami, Bank Jateng adalah satu dari 12 BUMD, badan usaha milik daerah, provinsi Jateng. Di jasa keuangan selain Bank Jateng ada perusahaan-perusahaan asuransi, Askrida, Jamkrida, BPR, BKK. Di bidang perusahaan air minum ada, di bidang infrastruktur ada. Jadi kami berkolaborasi, bersinergi atas kemudian guidance yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Kami bekerjasama BUMD ini memberikan kontribusi juga kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Malah dalam kaitan itu Mas Radhi saya ingin sampaikan bahwa tahun lalu atas hasil laporan keuangan tahun lalu, Bank Jateng itu memberikan dividen payout kepada pemegang saham. Itu besarnya 41%. Dan kalau dilihat tumbuhnya besarnya dividen yang kami bayarkan, secara year on year itu tumbuhnya 17%. Akhirnya kami secara nyata berkontribusi kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Nah ini yang penting, penjelasan singkat tentang dividen payout tadi, dividen payout ratio. Sebagai akselator pembangunan provinsi, tidak hanya berbicara provinsi ya, kalau Bank Jateng pasti juga kan ada korelasinya dengan Pemkot-Pemkot yang ada di Jawa Tengah. Nah ini termasuk juga menjamah ke pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah? Pasti, karena kan pemilik sahamnya Bank Jateng kan 51% provinsi, 49%-nya adalah 35 kabupaten dan kota. Dan balik lagi tadi untuk biar nggak lupa ya, menjawab tadi Mas Radhi yang sebelumnya, bahwa pemerintah provinsi maupun kota ini juga kontribusinya kepada Bank Jateng luar biasa. Mereka memberikan bantuan atau memberikan support dalam bentuk peraturan, baik peraturan pemerintah provinsi, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, yang mengharuskan pembelian untuk misalkan snack, untuk rapat gitu ya, alat-alat turis kantor, itu harus melalui UMKM. Dan itu harus dibayar melalui virtual account atau melalui QRIS gitu. Nah itu kan sebenarnya membantu. Jadi supply sama demand-nya itu terjadi, karena ini juga merupakan kontribusi dari pemerintah kota dan kabupaten gitu ya, sampai pemerintah provinsi. Jadi balik lagi, bagaimana kemudian Bank Jawa Tengah itu menjadi misi pengelola keuangan daerah, menjadi regional champion, dan kemudian dari Jawa Tengah menuju Indonesia, itu salah satunya adalah bagaimana kita melakukan ekosistem keuangan yang ada di Jawa Tengah itu, sehingga semuanya itu bisa tersalurkan antara buyer, supplier, antara supply dan demand itu, itu melalui suatu ekosistem yang diorkestrasi oleh Bank Jateng. Itu menurut saya kuncinya. Ya, saya yakin juga Pemkot-Pemkot ini juga seperti Pak Dodit bilang punya kontribusi, karena mereka yang langsung tahu di daerah mereka masing-masing UMKM yang potensial yang mana, yang bisa dibina begitu untuk melakukan transaksi juga kredit ke Bank Jateng. Terakhir Pak Dodit, ini kan akan menutup tahun, dan pasti Bank Jateng punya roadmap di tahun 2024, rencana terdekat yang akan dilakukan oleh Bank Jawa Tengah, terutama kaitannya dengan UMKM. Ya, yang pertama tahun 2024 sebentar lagi akan kita lalui, kita akan pastikan bahwa pertumbuhan kredit termasuk sektor UMKM, itu akan tetap tumbuh secara sustain dan prudent, strong, sustain, dan prudent. Ini bisa kita lihat dari data tiga tahun terakhir, tadi saya katakan selalu double digit. Malah secara year on year, sampai akhir November sudah 17%. Jadi yang kedua, kita juga menjadi bank sebagai intermediasi, menghimpun dana masyarakat, pertumbuhan dana pihak ketiga pun juga semakin baik, dan kami selalu menumbuhkan dana-dana murah dari sisi penghimpunan dana masyarakat melalui produk-produk tabungan kita. Transaksi mobile banking sudah meningkat 5-6 kali lipat, dan itu menuju on the right track untuk kemudian meningkatkan kasa rasio, sehingga ini akan bisa memberikan keuntungan yang lebih baik sebenarnya buat bank jatang untuk berkontribusi memberikan kembali kepada pemilik sahamnya. Jadi dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketiga saya pikir, kita dalam satu kesatuan ekosistem bank, abad dan usaha milik daerah, kita disebut perserodan namanya sekarang. Perseroan daerah, katanya joke-nya adalah, wah lebih cepat dong, kenapa? Roda, perserodanya kan lebih cepat. Dibanding persero, katanya. Nah jadi dari sisi sini, kita lihat bahwa kita akan terus bersinergi dengan 11 BUMD yang lain, dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, untuk meningkatkan kontribusi lah ya, dari sisi ekosistem UMKM, masyarakat secara umum, masyarakat Jawa Tengah, dan intinya untuk Jawa Tengah, from Jawa Tengah untuk Indonesia, dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Oke, penting, from Jawa Tengah untuk Indonesia. Dan sukses untuk Bank Jawa Tengah, dan saya yakin sebagai salah satu roda penggerak ekonomi di Pulau Jawa, Jawa Tengah punya peran sentral begitu kira-kira, dan Bank Jawa Tengah menjadi salah satu yang terlibat di dalam pergerakan roda ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih. Sekali lagi, Direktur IT, Consumer dan Jaringan Bank Jawa Tengah, Dodit W. Probojakti telah bergabung bersama. Terima kasih. Terima kasih.